Kalau berbisnis itu ada dua tipe, yang satu punya modal, tapi nggak punya ilmu, nggak punya idea bisnis. Yang satu itu punya idea bisnis, punya ilmunya, tapi nggak punya modal. So, jadi buat teman-teman yang punya modal, tapi nggak punya ilmu, coba join cari partner bisnis yang punya ilmu. Kebalikan, kalau punya teman-teman yang punya ilmu, nggak punya modal, coba cari investor atau partner bisnis. Jadi, akhirnya bisa club. Sub indo by broth3rmax Balik lagi di PKS segmen Mopi Manis, ngobrol pintar masalah bisnis. Masih sama gue, Inga Putra, yang pastinya misalnya sama mas dosen kesayangan, tapi mas dosen kesayangan, sayangnya lagi ada schedule ngajar. Jadi, gue aja bersama Narsum gue yang paling kece. Kebetulan Narsum gue ini, bisnisnya punya bisnis bengkel. Yang pasti sih, topiknya nggak bakalan kelas seru sama topik yang kemarin. Makanya, jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara subscribe, likes, dan di-share video ini biar kita makin semangat bikin keter edukatif menarik lainnya. Kalau kita ngomongin soal bengkel, gue pengen ngomongin soal mobil Eropa. Boleh lah ya ngomongin mobil Eropa ya. Mobil Eropa. Mobil Eropa tuh kalau gue ngeliat di selama pandemi ya, mobil Eropa itu harganya lagi miring di marketplace. Kenapa gue mention masalah mobil Eropa? Karena kita dari kecil dididik memiliki angan-angan untuk memiliki sebuah mobil Eropa. Entah desainnya timeless, atau entah harganya yang mahal, itu juga mungkin yang menjadi kendala beberapa orang belum bisa beli. Atau mungkin nanti insya Allah kalau kita sukses, kita bisa beli. Kalau gitu, di sebelah gue ada Narsum yang kece. Jadi, hobi otomotif kebetulan ada Handika Pratama. Taduh gue mau tepuk tangan gue nih. Lo tadi ibaratnya kayak ada prompter di depan lo ya. Oh iya. Lo hafal ya? Hafal Pak. Prompternya di sini. Lo ada bakat jadi host loh sebenarnya. Oh gitu ya Pak ya? Iya bener. Bisa Pak saya casting tempat Bapak ya Pak ya? Coba lo daftar jadi host bedah rumah. Luar desa. Ada Handika Pratama di sini, yang pasti kita mau ngomongin soal. Otomotif. Betul. Karena kebetulan ini lo hobi lo juga. Lo juga terjun di dunia ini, udah lama ya? Kalau main otomotif udah lama. Udah dari zaman gue SMP malah. Kita udah main otomotif. Kalau gak salah lo di ITC tuh sempet rame tuh. Rame. Dulu sama temen-temen ke ITC terus ya kan. Mobil rusak gak rusak, dibawa ke Dutamas zaman dulu. Zaman dulu. Tapi kalau sekarang konteksnya beda nih. Dulu mobilnya Jepang. Iya dulu mobil Jepang. Sekarang udah lagi main ke Eropa. Sebenarnya sih mobil Jepang sama Eropa itu mereka punya pasarnya masing-masing. Oke. Apalagi kalau di Indonesia ini saat ini ya. Itu lagi gila banget yang namanya GDM. JDM. Iya JDM. Japanese Domestic Market. Jadi mobil-mobil JDM itu juga harganya sebenarnya gak kalah edan sama mobil-mobil Eropa. Nah, gue koresi sedikit. Justru selama pandemi ya. Harga. Oke, awal pandemi mungkin harga mobil terjun gitu ya. Karena orang selalu berpikir. Apa. Cash is the king gitu. Jadi orang mikir. Ya uang cash itu di atas segala-galanya. Sampai sekarang bener lah. Dimana-mana cash money itu di atas segala-galanya. Cuma. Begitu pandemi udah masuk ke tahun pertamanya. Harga mobil Eropa, mobil Jepang. Khususnya mobil hobi. Itu harganya naik. Bahkan sekarang sampai mobil-mobil ya bisa dibilang LCGC. Harganya ikut naik. Iya sih ya. Kenapa gue juga gak tau sih. Itu gue juga gak tau kenapa. Teman gue kebetulan salah satu korban yang beli mobil pada saat-saatnya di sini. Di belakang kamera. Banyak duit. Orang simpen duit dia belanja mobil. Iya. Lagi cuan mulu. Konser mulu. Motret mulu. Oh iya bener-bener. Gitu jadi. Kalau mobil terutama mobil hobi. Harga itu memang gak punya pasaran. Kalau mobil hobi ya. Harganya itu gak ada pasaran. Tergantung kondisi. Tergantung jenis mobil yang dipunya. Bahkan kalau mobilnya semakin langka. Itu harganya juga semakin edan. Coba kalau gue. Ini gue masih excited ya. Kalau kita ngomongin bahas mobil Eropa gitu ya. Karena. Ya angan-angan gue dari dulu kayak. Parameter orang. Eh gak usah parameter orang sih. Parameter gue. Parameter gue ketika gue sukses itu. Gue harus memiliki sebuah sedan Eropa. Mercedes-Benz. Atau BMW. Gue Benz. Benz. Karena orang tua gue. Oh iya. Kalau lo Benz juga. Benz. Ya buat Pinfester mungkin Pinfester punya. Ya BMW bagus. Bagus gitu kan. Ya tapi di atasnya ada Mercedes-Benz. Coba mungkin Pinfester pengen komen. Atau sharing di bawah. Mobil yang paling reliable. Yang mana coba tulis di bawah. Atara BMW. Mercedes-Benz. Lo tau Mercedes-Benz. Lampangnya apa? Bintang. Bintang. Bintang ada di mana? Di atas. Langit di atas. Top of the line. Tapi kalau kita ngomongin perawatan deh ya. Ini kita kan lagi di bengkel nih. Betul. Ya kan? Perawatan untuk mobil Eropa itu susah gak sih? Sama aja sebenarnya sih. Perawatan sama. Sebenarnya gini. Perawatan mobil Eropa sama Jepang itu sebenarnya. Gak jauh berbeda. Cuma mungkin mobil Eropa itu lebih. Lo sebagai orang si ownernya. Harus punya chemistry yang lebih aja sama mobilnya. Karena orang banyak yang bilang bahwa mobil Eropa manja apa sih? Gak juga. Kalau mobil Eropanya dirawat. Mobil Eropanya bener-bener diperlakukan sebagaimana seharusnya. Dia akan tetap aman-aman aja. Contohnya gue sempet beberapa kalilah punya mobil Eropa yang pintu 2. Yang gue pakai daily. Setiap hari. Sampai mungkin 5 tahun ke belakang gitu. Padahal gue belinya second gitu. Gue beli mobil tahun 2013an. Gue jual di 2018 kurang lebih. Itu selama gue pakai. Itu mobil gak pernah kenapa-kenapa. Selama gue pakai. Gue pakai daily. Tapi ganti oli jangan sampai lewat. Terus kita tuh gak boleh ngirit di oli lah. Oli metik, oli mesin itu selalu cek. Terus juga ya cara kita berkendaranya. Jadi banyak orang bilang bahwa mobil Jepang tuh setelah terjalan. Mobil Eropa itu ngerawatnya lebih ribet. Itu stigma orang karena mungkin mobil Jepang lebih badak gitu kasarnya ya. Dan mobil Eropa tuh mobil yang disayang-sayang gitu. Nah sebenarnya sama aja. Kalau memang perawatannya sama-sama baiknya. Mobil ini sama-sama kuat gitu. Karena yang mikirin kan arsitek-arsitek. Insinyur-insinyur dari Jerman bos. Sudah diperhitungkan tuh ya. Sudah diperhitungkan kan Mercedes-Benz itu gitu. Jadi ada istilahnya tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi gue rasa lu punya mercy tergantung mercy-nya. Tergantung seri. Jadi beda seri. Itu beda juga teknik perawatannya. Karena kan ada yang seri-seri yang udah komputerize banget. Ada yang masih setengah komputer setengah nyelengi enggak gitu kasarnya ya. Di dalam si mobil itu. Jadi gue rasa sama aja sih perawatan mobil Eropa sama mobil Jepang. Karena mobil Jepang sekarang edan-edan loh. Kayak Skyline. Emang kira ngerawatnya gampang gitu. Itu JDM tuh ya kalau kayak gitu ya. Itu JDM. Skyline yang sekarang harganya juga sama Porsche. Kayak kan udah tipis-tipis. Sama SL udah lebih mahal dia malah sekarang. Kayak mobil tuh Porsche itu ya. Jadi investor Handika atau gue manggil kesayangan gue. Karena gue kenal Handika ini dari lama gitu. Gue manggil Handika itu batok boleh. Oke lah Handika ini dari. Pernah ke rumah gue. Kebetulan dia menggunakan mobil yang pake Porsche waktu itu. Kemana tuh sarang gue? Kebetulan pas lagi pandemik itu kita orang panik buying ya. Gue kemakan yang cash is the king itu. Jadi gue liquidin semua. Dan kebetulan ada yang awar. Dan perginya juga ke temen gue sih public figure juga. Pindah. Jadi kalau gimana-gimana lo kangen lo beli lagi gitu ya. Kemungkinan. Tapi dia gak mau jual. Karena sekarang harganya bisa hampir 1 miliar. Wih, lo jual lah. Gue jualnya gak nyampe segitu. Sedikit sembel sih gue. Gue jualnya gak nyampe segitu. Aduh. Well anyway kita ini kan lagi ada di bengkel. Ini bengkel apa sih sebenernya bor? Jadi bengkel gue ini. Bengkel sebenernya sih nama bengkel kita tuh Eurostar Pinggerage. Pinggerage. Jadi ini adalah perpaduan kita nih. Sesama hobi. Satu klub mobil. Satu tongrongan. Satu main. Tapi kita pengen menjadi sebuah solusi buat temen-temen yang lain. Karena gue bikin bengkel ini bukan serta-merta untuk cari keuntungan atau apa enggak. Karena passion hobinya di otomotif. Dan kedua, bengkel ini berdiri pengennya jadi solusi buat temen-temen ya. Jadi temen-temen yang gak ngerti mau servis di bengkel mana. Wah ini temen gue ini punya bengkel. Dia bisa dateng. Dan karena temen dia jadi lebih percaya sama bengkel kita. Awalnya seperti itu. Ini ngeri banget di suaranya ya bro. V12. V12. Jadi bimplaster, mohon maaf ya kalau misalkan disini banyak lagi. Sekarang memang kondisi kita lagi di bengkel. Di bengkel ini saat ini ya. Ini saat ini temen-temen dateng disini syuting. Kita ada S-Class V12. Di belakang sana ada G-Class. Ada dua biji. Ada SL juga. Ada juga SL tua. Ada SL mudanya juga. Jadi emang lagi rawan banget nih. Lagi rawan berisik nih. Suaranya soalnya edan-edan. Suaranya kerasan. V6, V8, V12. Tadi gue sempat lihat sih ada satu mobil itu di belakang. Mobil itu tua gitu. Tapi begitu pas gue lihat. Nah ini kayak V6 nih. Begitu gue lihat. V12. Ada satu, dua. Loh sebelah kirinya enam. Dia lagi benerin cabriolet. Jadi bengkel gue ini malah jadi satu titik atau spesialisasi untuk benerin cabriolet. Jadi buat mobil yang convertible. Cabriolet itu kan perawatannya juga harus ekstra ya. Jadi maksudnya kayak apalagi yang tahun mobilnya udah tua gitu. Sil-silnya, karet-karetnya, hidroliknya gitu. Nah, bengkel-bengkel lain mungkin bisa ngerjain. Tapi bengkel kita bisa. Tapi harganya di bawah harga pasaran. Gitu. Karena kita punya arah kanan dari luar untuk beli parts baru. Jadi parts masuk ke Indonesia bisa dengan harga yang bagus. Menarik sih. Cuman yang gue pengen tanyain tuh ya. Lu kan dari udah judulnya aja Eurostars Inggris gitu. Lu dari jargon lu aja tuh udah kental gitu. Lu Eropa gitu. Lu kenapa banget lu harus milih segmen Eropa? Karena awalnya terbentuk saat komunitas gue berada di komunitas mobil Eropa. Khususnya Mercedes-Benz waktu itu. Jadi gue main sama beberapa temen gue. Kita tuh disini berempat. Berteman semua. Dan kita bikin bengkel ini. Untuk menjadi yang tadi gue bilang. Solusi buat temen-temen komunitas yang lain. Tapi memang basicnya kalau lu lihat. 80% yang ada di belakang gue ini. Semua Eropa. Ya kan Mercedes-Benz. Tapi. Udah mulai 3 minggu terakhir ini. Gue udah terima BMW. Gue udah terima Porsche. Kita udah terima Fiat. Bahkan mobil-mobil Itali gue juga udah terima. Jadi kita udah punya komputer-komputer untuk ke arah mobil mereka gitu. Awalnya kan komputer kita hanya khusus Mercedes-Benz. Tapi sekarang kita udah bisa komputer-komputer ke mobil-mobil yang lain gitu. Kita ada universal komputernya juga. Nah sorry-sorry. Kita potong komat tadi. Oke. Ini menarik nih. Karena tadi lu sempet mention masalah komunitas nih. Komunitas. Lu berarti dari Mercedes sendiri. Lu udah terjen di dalam komunitas udah cukup lama ya? Jadi gini uniknya Mercedes-Benz itu hampir setiap serinya itu punya komunitas sendiri. Misalnya mobil Mercedes-Benz yang pintu 2. Itu ada SL Club sendiri. MBSM Mercedes-Benz SL Club. Ada lagi mobil khusus pintu 2-nya Mercedes-Benz. Tapi bukan berkode SL. Karena SL kan ada SLK. Ada SL gitu. Kodenya SL gitu. Ini ada lagi komunitas yang khusus pintu 2 Mercedes-Benz. Tapi bukan convertible ya? Hardtop. Any series. Jadi semua. Semua tipe. Jadi mau seri yang convertible. Mau seri convertible yang hardtop. Atau yang softtop. Terus juga yang gak convertible. Asalkan pintunya 2. Ya lu bisa join sama komunitas ini. Tapi rata-rata orang yang ada di dalam komunitas ini. Juga ikutan di komunitas yang lain. Mungkin dia punya seri W204. Dia punya seri W205. W204 tuh C ya? C kelas ya? Oke. Gue punya waktu dulu tuh? Iya. Punya bapak gue sih. Bukan punya gue. Gue gak mau-ngapu aja. Iya. W204 C kelas. Ada W205. Atau W211. W212. Jadi. Si komunitas-komunitas ini. Setiap seri itu ada. Nah. Kebetulan karena gue ya hampir memiliki semua seri itu. Iya sih. Lu dua kali sih gue ngeliat lu pake convertible boat. Convertible total ya. Gue pake convertible tuh udah tiga. SLK. SLK yang pertama. SLK lagi. Gitu. Gue belum ke arah SL. Yang terakhir kalau gak salah yang amin. Mirip sama yang tadi diambil. Yang putih. Oh iya iya. Yang gue warna hitam. Tapi yang gue pernah cobain yang itu sih. Yang itu tuh. Yang merah silah. Yang putih tuh. Yang itu tapi waktu itu warnanya hitam. Oh. Kalau itu SL kebetulan. Kalau yang punya gue SLK. Bodinya memang mirip. Tapi beda kalau SL lebih panjang. Sekilas. Ya serupa tapi tak sama lah. Tapi kalau lu udah ngerti mana SL mana SLK. Lu pasti akan tau. SLK dia lebih pendek. Roadster cuma dua bangku. Kalau SL dia bisa memuat empat. Walaupun di belakangnya kecil banget ya. At least buat naro barang lah. Oke. Dulu yang warnanya biru itu kan ya? Silver dan hitam. Yang biru tuh mobilnya siapa ya? Yang biru. Enggak. Oh mobil Vios lu biru. Vios Vios. Itu mobil pertama gue beli sendiri. Oh iya iya. Waktu gue SMA. Betul. Waktu dulu lagi syuting film. Apa sih dulu namanya? Ada apa dengan cinta. Ada apa dengan cinta. Rangga ya? Eh bukan. Bukan. Anak gue hanya rangga. Oh si. Mangga gue. Gue pernah pake R170 pernah dua kali pake. R171 gue pernah pake. Abis itu gue pindah ke coupe. W207 yang coupe. Jadi E-class coupe loncat tahunnya jauh banget. Abis itu gue nyobain brand lain. Gue nyobain Porsche. Tapi gue tetep ada mercy yang lain buat join ke komunitas gitu. Jadi walaupun komunitas itu bukan karena mobilnya sih sebenernya. Mobilnya itu cuma apa ya? Cuma jadi jembatan untuk kita gabung. Tapi saat kita gabung. Ya namanya orang kan tiba-tiba mobilnya dijual. Ada kebutuhan atau mau tukar seri. Bukan berarti setelah mobilnya dijual lu jadi out dari komunitas. Enggak. Basicnya kita tetep main bersama gitu. Dan memang enaknya juga lu ada di dalam komunitas itu ketika lu memiliki force major. Atau lu pertanyaan-pertanyaan di otak lu. Eh ini mobil kenapa ya gitu. Lu bisa bertanya kan. Betul. Komunitas kan gunanya itu. Buat sharing spare part. Buat sharing modifikasi. Buat ngumpul. Dan memang komunitas ke sekarang itu lebih banyak ke bisnis juga sih. Gitu. Goals. Bisnis goals. Jadi kayak mungkin. Satu hobi bisnis apa. Yang satu hobi bisnis apa. Karena punya hobi sama di dunia mobil yang ini. Ketemu akhirnya join bisnis bareng. Itu sering terjadi. Kalau kayak gini ini dari komunitas juga dong? Dari komunitas. Akhirnya gue join bisnis bareng. Jadi disini kita ada komunitas mobil. Inersi kebetulan. Nah kita ini emang berempat udah. Udah bermain gue sama salah satu personil. Bahkan ada yang udah 15 tahun gue main bareng. Dari gue. Dari gue SMA. Main bareng. Nah yang satu lagi partner gue adalah. Teman gue dari kecil banget. Satu kompleks. Kebetulan kita main bareng ketemu di dalam satu komunitas. Nama komunitasnya lucu waktu itu. Apa tuh? Komunitasnya mobil pintu dua biji. Kenapa nama pintu dua biji? Jadi lucunya itu komunitas terbentuk. Isinya semua anak-anak kompleks gue. Yang begitu kita gede ketemu. Alhamdulillah semua punya rejeki. Semua pada sukses. Dan mereka bisa beli semua mobil pintu dua. Akhirnya kita bikin komunitas pintu mobil dua biji. Saat kita konvoy ketemu sama komunitas Mercedes Benz gue. Bareng lah kita konvoy. Walaupun beda community ya. Ya join aja ngumpul. Akhirnya nyambung-nyambung-nyambung. Kindakel yuk. Gitu. Bikin bengkel. Dan dimana juga lo udah ngerti lah ya. Masalah spare parts udah ngelotek. Pasti. Pasti. Cuma masalahnya gak ada tempatnya aja. Jadi buat temen-temen kayak. Dia tau. Temen-temen tau. Beli spare parts dimana. Mereka juga tau. Montir yang bagus ada dimana. Tapi kadang-kadang temen-temen tuh gak punya waktu. Mereka-mereka tuh mobil hobi kan sibuk. Kalau sekarang dia tinggal telpon. Dik. Mobil gue jemput dong. Kayak kemarin temen gue ada. Jadi anak juga ya bisa begitu ya berarti ya. Temen gue ada public figure lah. Salah-salah public figure. Pulang syuting. Mobilnya Alphard. Paling baru. Gak baru-baru banget sih. 2018 ya. Seri baru lah ya. Kerendem banjir. Bang Dik. Mobil gue kerendem banjir. Oke siap. Tahan mobilnya dimana. Di rumah nih. Mau kok gak mau hidup. Ya udah. Lo diem aja gue jemput. Jemput. Pakai toe ini. Dia sebawak sini. Dadada turun mesin. Rapiin. Balikin. Oh di dengkel itu bisa memberikan service kayak gitu ya? Bisa. Bisa. Bukan cuma mobil Eropa. Mobil Jepang juga. Ini di belakang gue ada juga nih. Mobil yang di belakang gue ada ada outlander putih. Oh iya bener-bener. Itu baru turun mesin. Jebol juga dia. Gue gak tau juga boleh kenapa. Kalau gak salah. Kalau gak salah karena overheat. Radiator bocor. Mesin panas. Akhirnya. Rusak lah. Oh jadi. Bang Dikkel ini gak menutup kemungkinan. Kalau ada mobil Jepang. Kayak mobil-mobil gue gini. Bisa. Kemarin gue ada brio. Ngajar trotoan. Bawah decking olinya pecah. Oh iya Allah. Di bawah kesini. Rapihin udah keluar. Resai. Tapi kalau dari segi services. Lo mengerjakan. Ngerja enak aja kayak body repair. Kita body repair. Body repaint. Kita repaint. Restorasi juga. Terus kita tune up juga. Kalau itu masuknya tune up ya. Terus kita overhaul juga. Overhaul itu bisa turun metik. Turun mesin. Gitu. Jadi mau overhaul. Mau stroke up lah. Banyak lah. Di sini bisa semua. Nah. Yang paling. Yang paling gue rasa bisa kita tonjolin. Kita tuh punya rekanan cukup baik. Beberapa lah ya. Kita tau cara belanja ke luar negeri. Barang-barang baru. Karena barang masuk ke Indonesia harus barang baru. Barang-barang baru yang mungkin sulit. Untuk didapatkan accessibility-nya sama temen-temen bengkel lain. Bisa diwakilakan sama lu. Kita bisa. Bahkan ada bengkel lain pun yang ngambil barang ke kita. Mereka jual lagi. Gak ada masalah namanya bisnis kan. Gitu. Oke. Jadi kita bisa jual harga dengan harga di bawah harga pasaran. Karena kita bisa dapet langsung dari distributor-nya di luar. Menarik juga ya. Dari komunitas tiba-tiba bisa jadi sebuah bisnis. Bisnis. Tapi lu merasa gak sih ada benefit-nya kalau lu memiliki sebuah komunitas gitu ya. Lu bisnismen gitu ya. Lu sekarang di posisi lu jadi seorang pebisnis gitu loh. Lu memiliki sebuah komunitas. Ada gak sih benefit-nya? Pasti lah benefit-nya gini. Kalau kita lihat aspek bisnis yang gue jalanin. Selain bengkel ada event organizer. Restoran ya. F&B. Terus ada kontraktor company. Yang gue jalanin lah. Taruh lah empat yang paling gede ini. Yang biasa gue jalanin. Empat-empatnya tuh butuh komunitas. Iya betul. Komunitas. Contohnya kayak gue punya bengkel. Gue dagang bengkel gue kemana sih? Komunitas. Toh. Ya mobil-mobil. Gue berharap orang-orang yang dateng go show gitu. Ah pengen ganti oli. Ada beberapa. Tapi baseline bisnis kita tuh by appointment. Jadi teman-teman yang tinggal zaman sekarang tuh menjadi solusi. Gue bilang menjadi solusi tadi. Gak semua orang sekarang punya waktu untuk keluar. Atau kan ada himbawan bahwa kalau gak penting-penting amat gak usah keluar rumah. Iya dong. Jadi lu gak usah keluar rumah. Gue jemput mobil loh. Pake towing. Pake apa. Supervise dari sini yang memang bisa jemput mobil-mobil. Gawat lah di bawah jalan. Kemudian coffee shop. Gue punya coffee shop. Kayak contoh ini. Gue siapin juga tempat coffee shop di tempat gue. Di sini nantinya. Di tempat kita tapping ini. Ada di atas dari bengkel ini. Jadi lu ngeliat ke bawah kan. Enak kan ngeliat mobilnya gini kerjain. Besok-besok disini bisa jadi. Gue kalau misalkan. Gue gak tau ya. Gue saat ini gue lagi main motor sih kebetulan. Sama aja betul. Iya. Kadang-kadang kalau gue ngeliat motor gue dikerjain. Gue main motor juga pes pak. Oh iya. Tadi kan nikmat juga. Lu melihat motor lo dikerjain. Oh iya. Pasti. Atau kendaraan lo di iniin. Karena kayak contoh. Wargok naik kelas. Nama cafe gue yang di Fatmawad. Di tempat kita kemarin terakhir ketemu. Ikan parkiran depannya luas. Itu semua kaca. Kenapa itu semua kaca? Supaya pas lagi orang Sanmori duduk-duduk. Mereka tuh senang bro. Lagi duduk. Mobilnya kelihatan dari tempat duduk. Motor-motornya kelihatan dari tempat duduk gitu. Satu mereka feeling safe. Mereka ngerasa aman mobil-mobil hobinya dia. Motor-motor hobinya dia. Aman gitu. Nggak parkir di parkiran umum. Kasarnya gitu ya. Terus kayak event organizer. Gue bikin event. Gue butuh KPI. Gue butuh masa buat dateng. Gue ajak teman-teman komunitas. Eh guys besok gue bikin konser. Gue undang ya anak Mercy. Dateng ya 50 mobil. Gue kasih tiket buat 25 mobil pertama misalnya. Buat nonton konser. Kan dateng 50 mobil. Kan keren di konser gue. Mercy pada bejejer gitu loh. Terakhir kontraktor company. Lagi duduk-duduk. Cerituk. Eh gue pengen bikin kolam berenang. Yaudah sini gue bikinin kolam berenangnya rumahnya gitu. Jadi semuanya related sama komunitas. Jadi kita nongkrong. Ulang tuh ada hasil. Nggak cuma nongkrong doang gitu. Kasarnya. Boleh juga loh ya. Ya walaupun nggak setiap nongkrong ngobrolin bisnis. Nggak juga. Kita nongkrong hihi aja. Tapi kalau ada celah buat kita obrolin bisnis. Ya kita akan sharing bisnis gitu. Kurang lebih gitu. Ini gue menarik sih. Gue rada kepatil sama omongan lo tadi. Yang saat itu pada saat lo ngomong. Ketika gue nongkrong. Gue pengen mobil gue kelihatan gitu. Ini gue rasa lo kayak di posisi. Lo perspektif lo ada di posisi. Customer. Customer. Ya kan. Ya karena baseline-nya awalnya gue customer. Iya, iya, iya. Gue semua bisnis yang gue bikin. Berawal dari gue customer. Coffee shop. Gue suka ngopi. Gue bikin coffee shop. Ya nggak banyak sih. Sekarang baru 129 cabang. Oh sombong banget. Gak banyak. Eh men. Alhamdulillah. Tapi anyway lo oke lah. Gue oke lah. Eh tapi btw ini bengkel mau jadi ada dua. Oh gitu? Ini bengkel pertama. Ini baru sebulan. Oh ini baru sebulan. Ini sebulan jalan dua bulan. Lo sebulan aja ya kalau gue perhatiin nih mobil. Edan ya. Ini edan-edan guys. Kalau lo perhatiin ya nanti ada beauty shotnya dari Mas Ragil gitu ya. Ini ada. G-Class. G-Class. G-Class ada dua. Terus di belakang itu ada SL. Atau ada yang V12. Gue nggak terlalu paham sih. Ada yang F6 juga. Well ini ganteng-ganteng men. Parah. Nah approximately kalau gue ngeliat di garasi lo ada sekitar. Udah emang lo. Kurang lagi. Hampir. Lo nggak pusing nih. Ngejagain di mobil di emang. Oh iya pusing lah. Makanya kan kita bikin bengkel seaman mungkin ya. Dan kebetulan alhamdulillah disini juga secara pengamanan juga baik. Dari scaling. Dari area gedung-gedung ini juga baik. Terus kita juga punya pagar aman. CCTV di berbagai titik. Iya ya ini disini juga ada CCTV. Ada betul. Dan kita apa. Montir kita kan asrama. Jadi kita siapin tempat tinggal. Jadi buat orang-orang yang bekerja disini. Mereka punya tempat tinggal disini. Nggak harus pulang pergi. Kemarin awalnya karena basicnya adalah kesehatan ya. Karena kita nggak mau terpapar atau apa. Jadi kita bikin mess gitu tadinya gitu. Tadi kita mau buka pas pandemik banget. Tapi baru rejeki buka satu setengah bulan lalu. Dan kemudian setelah ini buka. Kita punya satu lahan lagi yang sebenarnya akan kita olah. Disini kan lo nggak lihat repair dan repaint. Disini tuh ngerjain kerjaan bersih. Dalam artian yang kerjaan udah selesai. Repair dan repaintnya ada di bengkel kita satu lagi. Yang ini sekarang lagi kita pugar. Ada dua. Gue doain pokoknya semoga lancar-lancar. Amin. Mobil lo nanti ganti oli segala macem disini aja. Oh iya kalau gue udah denger begini sih. Nggak apa-apa. Walaupun mobil gue mobil paling jongos ya. Iya nggak lah. Nggak apa-apa. Kalau di compare sama mobil-mobil disini sih gue jipper pak. Nggak lah apapun disini siapapun boleh masuk. Iya alhamdulillah mobil gue masih dipandang. Wala ini kotok lagi. Panggilan kesayangan. Wala ini sama Sandika. Ini ada satu nih yang menarik nih ya. Lo tadi sempet cerita sama gue bisnis lu banyak banget tuh. Nggak sih. Kebetulan. Lo gimana sih? Lo kurang capek apa lo? Nggak. Bukan. Gue tuh pengen saat nanti kita udah berumur. Gue udah nggak pusing pak. Gitu. Gue pengen ciptain peluang sedini mungkin aja. Gitu kan. Gue ambil semua opportunity yang ada. Gue ambil. Tapi bukan berarti gue muluk-muluk ikut-ikutan. Nggak. Semua bisnis yang gue jalanin baseline apa yang gue suka. Gue suka dunia otomotif. Gue suka kopi. Gue suka makan. Makanya gue ada bisnis F&B. Terus. Loh F&B nya dia luar biasa loh. Lumayan. Kemarin lu dari si Arlinga ini. Dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Lihat itu. Nungguin gue kelar meeting. Makan bolak-balik. Semua menu lu cobain ya kemarin ya. Dan itu dengan harga yang terjangkau. Terjangkau. Makanya bisnis. Nah itu dia. Karena saat gue bikin bisnis. Gue pengen bisnisnya jadi solusi pak. Lu bikin coffee shop. Tapi lu nggak beda sama coffee shop lain. Gue tawaan. Ya lu punya massa. Tapi lu bukan. Bukan seorang pembeda gitu. Nah gue pengen bikin bisnis. Kopi. Makanya namanya merakyat banget kan. Warkop naik kelas. Siapa yang nggak tau. Warkop warung kopi. Tapi gue ada menu lain. Nasi goreng dan teman-temannya. Yang bikin Warkop itu naik kelas. Tapi harganya tetap Warkop. Asli. Gue pengen makan berapa ya? 20 ribuan ya? 20 ribu. Iya. Orang kita makan dari. Bayangin aja. Lu makan di mana Jakarta 20 ribu bro. Bill D. Bill D. Iya nih. Yang kan gue yang bayarin tuh terakhir. Itu cuma 100 ribu ribu pak. Kita udah ada teman kita satu lagi. Iya. Gitu. Nah itu kan harganya murah. Tapi rasanya nggak murahan. Akhirnya jadi solusi. Di sekitar situ banyak kampus. Banyak sekolah. Sekolah. Jadi pas bubaran. Mereka nongkrong. Dekat Alizar situ kan. Alizar. Penduk labu. Namanya Hangripedia. Lu mampir loh. Yoi. Investor. Jangan lupa. Warkop naik. Sama kalau mobil lu kenapa-kenapa. Mampirnya ke sini. Nah orang kalau mau nyariin di bengkel kemana itu. Bisa. Nanti gue taruhin ya supernya bang ya. Instagramnya di sini. Dia langsung kayak. Gimana gitu. Taruh di sini. Nanti gue taruh di deskripsi. Jangan lupa di cek. Jangan lupa di share juga ke temen-temennya. Harganya miring ya berarti ya. Miring. Di sini harga. Ya sekarang contohnya aja kayak tadi. Lu lihat kan pas tadi dateng. Ada orang mobilnya udah selesai. Dia punya Mercedes-Benz SLK. Dua mobilnya. Dua ditaruh sini dua-duanya. Padahal dia. Maksudnya. Ya lu lihat bentuk orangnya. Dia bisa bayar di bengkel manapun. Tapi masalah dia worth atau enggak. Membayar hal itu kan. Akhirnya dia tetep datengnya ke sini. Karena awalnya dia dari komunitas. Main sama kita. Akhirnya mereka trust dan rasa. Wah harganya di bawah rata-rata. Udahlah di sini aja. Dan gue terima kasih sih sama temen-temen komunitas. Yang juga ada asas membantu. Ah yaudahlah harganya. Di tempat dika bedanya dikit kok. Walaupun lebih murahnya. Misalnya. Walaupun lebih murah. Tapi gak terlalu murah gitu. Gak murahan. Karena kan lu kok terlalu murah. Juga orang kan takut pak. Lu kok punya mobil hobi. Murah amat service. Bener gak sih gitu loh. Jadi kita iya bersaing lah. Akhirnya ada asas kayak. Yaudah gue di bengkel lo aja di. Hitung-hitung dia bantu gue kan. Gitu. Barangsi aku mempermudah orang lain. Insya Allah urusannya akan dipermudah. Piksat. Dengan jalan apapun. Iya iya iya. Well jadi. Terjun ke salah satu komunitas. Atau terjun gak ke salah satu ya. Terjun ke komunitas itu membawa. Banyak berkah sebetulnya buat bisnis ya. Pasti. Karena gue masuk komunitas. Semua baseline-nya adalah untuk relasi. Gue main pespa untuk relasi. Main sepeda untuk relasi. Dia semuanya untuk relasi. Relasi itu. Harta yang paling mahal menurut gue. Lo punya bisnis segede apapun. Tapi lo gak punya relasi bisnis. Siapa yang mau beli. Selain konsumen orang Go Show. Lo kan tetap harus nawarin. Bisnis lo ini ke relasi lo. Supaya bisa saling support gitu. Gue punya jargon soal itu. Ngomongin relasi. Your network. Your network. Masuk ya. Masuk ya. Masuk ya. Betul. Taruh tuh ntar di IG story lo. Your network. Your network. Makanya sekarang undang-undangnya mau diperjelas kan. Tentang database. Iya dong. Bener. Data pengguna. Data pelanggan. Itu kan networking. Itu kan apa namanya relasi. Itu yang harus member dijaga kan. Nah. Lo untuk mendapatkan relasi itu. Gak bisa semata-mata apa lagi. Khususnya kerjaan gue. Ya lo kalau dapet relasi coffee shop. Ya lo tinggal dateng. Tapi kalau ini kan lo harus ada. Touchment lah. Secara relationship. Lo sama si customer lo itu juga harus ada. Karena customer. Begitu udah. Cocok sama satu bengkel. Ini gak akan binde bengkel. Ngapain ya. Asli. Gue juga kayak gitu loh. Gitu. Begitu juga ke tukang cukur rambut. Iya. Salah satunya. Cukur rambut di tempat itu juga bisa tuh gue. Bisa. Ada cukur rambut juga. Bisnis baru. Dia bisnisnya gila. Belum gue publis itu. Oh iya 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 iya. Baru soalnya itu baru trial. Iya sih ya. Ketika lo udah. Lo seneng sama service orang gitu ya. Service kan sifatnya subjektif ya bro ya. Betul. Ada yang suka atau enggak. Gue pasti balik ke toko itu. Apalagi ketika. Gue ada. Ada dua warteg kiri kanan gitu ya. Salah satu warteg. Yang jualnya. Cakep mungkin ya gitu kan. Tapi judul sama gue. Sebelahnya mama. Tapi baik banget. Eh ganteng. Apa kabar. Walaupun gue gak ganteng-ganteng amat gitu ya. Cuma ketika gue dateng tuh gue kayak. Feels like home. Feels like home man. Banget ya. Akhirnya lo ngerasa. Lo pas dateng kayak di sapa. Iya iya. Kayak kemarin deh lo ke warcov gue. Kan ada satu waiters gue tuh yang suka. Yang bercandain lo mulu. Itu kan. Salah satu pendekatan. Makanya kalau. Kalau restoran. Makanya kenapa barista terkesan banyak ngobrol. Dan barista itu harus. Jadi sosok yang mengerti tentang apa yang dijual. Karena barista tuh. Seringkali ngobrol sama. Si buyer. Barista tuh emang harus orang-orang yang wise untuk hal itu. Jadi. Ya lo dateng lah ke yang terkenal-terkenal Starbucks. Pasti lalu kak. Dengan kak siapa. Apa mau ditambah gak kak. Ininya pame apa. Coffee mau yang strong gak kak. Itu ada percakapan. Nah saat itulah. Itu sebenarnya lo lagi di bonding sama mereka. Dan lo tau gak kenapa Starbucks selalu nulis nama suka salah. Biar diposting. Oh. Gue rasa putih itu. Gue kayak udah nyebutin sama siapa. Salah di nama gue. Dika. Oh iya pas keluar. Dila. Dila gue posting. Sejak kapan nama gue Dila. Oh. Free. Free advertise. Iya kan. Mungkin ya mungkin. Mungkin. Gue rasa sih. Aranya kesana. Soalnya gue kayaknya budek amat gitu ya. Nice try juga lah. Nice try. Ntar gue coba lah. Ini. Gue ada salah satu pertanyaan yang. Kemarin gue tanyain juga ke. Temen kita Ricky Harun. Dari sosok. Public figures. Kenapa lo. Terjun ke dunia bisnis. Karena menurut gue. Public figure itu. Sebagai apa ya. Sebagai buat gue. Sebagai ekstra kulikuler. Dan untuk. Expand. Bisnis gue. Karena saat lo jadi public figure. Ya gak memungkini lo dapet. Easy money. Yang kedua. Lo dapet. Nama baik. Atau mungkin dapet. Citra lah. Citra. Publikasi lah. Terus yang ketiga. Lo bisa dapet relasi. Dengan tiga ini. Lo. Money power lo ada. Relasi lo punya. Citra lo baik di publik. Ini lo akan mudah untuk expand. Gitu. Itu yang gue jaga. Jadi. Di saat. Gue shooting. Ya gue tetep shooting. Tapi gue tetep jalin hubungan baik. Dengan siapapun. Di lokasi shooting. Baik kru. Lawan main gue. Terus juga temen-temen shooting. Senior-senior yang ada di lokasi shooting. Bahkan sampai orang-orang kantor yang rata-rata. Ya gue gak ngomong. Gue gak membanggakan diri sini. Tapi boleh ditanya sama semua produksi yang gue jalanin. Gue hampir tidak pernah bersih tegang dengan mereka. Jadi. Di saat gue selesai produksinya. Untuk kita berproduksi bareng lagi bisa. Di luar itu kita jadi bisa main bareng. Dan banyak. Orang yang main bareng sama gue. Padahal udah produksi. Selesai kayak contohnya ya. Temen-temen artis yang lain. Kan banyak bengkel di luar sana. Mungkin banyak bengkel. Tapi mereka lari tetap tolong. Mereka tetap minta tolong. Atau apa. Karena ada kemudahan yang gue berikan. Jadi kayaknya muka lo tuh perpercaya banget gitu. Ayuh insya Allah. Kalau ada apa-apa gitu. Tau-tau-tau. Eh tak lah. Tapi itu. Itu jadi susah. Itu sebenarnya salah satu titik berat gue. Jadi kayak. Orang terlalu menaruh kepercayaan. Akhirnya beban buat gue. Nah akhirnya beban itu gue jadiin semangat aja. Yaudah gue harus. Bisa lebih fokus. Bisa lebih baik lagi ngelayanin mereka. Bisa lebih gimana gitu. Karena kayak contohnya. Kan gue baru-baru aja. Buka subjek bisnis baru. Yaitu electric vehicles kan. Jadi gue sekarang punya showroom motor listrik kan. Yang kemarin gue sharing sama lo. Lo bayangin aja gue sharing tentang motor listrik. Sama temen-temen gue. Dari mulai dia udah teredukasi. Sama dia belum teredukasi. Tapi pada beli. Mereka yakin. Oh lu bikin bisnis itu. Oh yaudah gue yakin. Berarti jalan. Gue ambil. Gue ambil 10 unit. Gue mau jualin lagi di daerah. Mau apa gitu loh. Jadi. Senangnya adalah. Apa yang lagi gue buat. Mereka tuh udah ada trust bahwa. Mungkin ini salah satu. Aspek yang belum keliatan nih sama mereka. Akhirnya mereka coba ikutin gitu. Nah itu sebenernya beban buat gue. Tapi ya alhamdulillah. Gue bisa sampai di titik itu. Tapi kayaknya dari jaman lo. Ngartis awal-awal bentuk ya. Jaman-jaman kita kuliah tuh ya. Ya kuliah kan lo ya. Eh iya kuliah. SMA baru ngelulus. Lu kayaknya. Pas kalau gak paska sih. During lo ngartis. Lo juga udah. Mengerjakan bisnis. Udah. Dulu. Jurnya kalau misalnya lo inget. Jurnya lagi deh. Ini panggilan SMA kita. Ini panggilan SMA kita. Lingga. Di antara temen-temen kita kan ada yang berteman nama gue dari SD kan. Iya. Kayak contohnya ada arsitek ternama Ivan. Ivan. Oh itu pernah masuk di ini kita. Oke itu arsitek yang bangun rumah gue. Studie namanya. Studie. Ivan tuh kan teman dari SD sama gue. Sabil. Iya kan temen-temen kita. Ini kita sebetulnya temen-temen kita. Nah. Kayak mereka-mereka itu kan. Sekarang ini udah. 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 Sultan pak. Gila. Itu. Yang namanya Ivan aja tuh. Wah botoran. Begini. Iya kan mereka udah. Udah sukses-sukses. Nah. Dengan. Dengan sekarang kita jalin hubungan dengan mereka dengan baik. Akhirnya kan relasi juga keren. Jadi nyebar. Nah. Zaman TK. Zaman dulu. Kalau mungkin mereka tau. Dulu tuh gue jualan. Bukan jualan. Gue dulu jadi joki gundu pak. Joki gundu. Lo coba tanya Ivan ya. Dulu gue main gundu. Sabil tanya. Lo ingat. Lo gak ingat. Mungkin Ivan ingat. Ada temen kita namanya Luki. Yang sekarang juga kerjanya di dunia kontraktor. Gitu ya. Gue tuh dulu joki gundu. Satu gundu. Itu dihargain 100 rupiah. Jadi gue pulang. Gue berangkat pergi main. Ada lo nih. Lo anak orang kaya ya kan. Lo bayar gue 1000 rupiah. Gue mainin gundu lo. Gue balikin ke lo jadi 10 gundu. Kasarnya gitu. Joki gundu. Nanti lebihan gue dapet. Gundunya gue jual lagi ke lo. Kasarnya gitu. Dulu tuh. Itu salah satu bercandaannya. Kalau bokap gue cerita. Lo dari kecil aja gundu juga lo jual-jualin. Dan lo percaya gak percaya. Nanti lo boleh. Gue fotoin. Nanti gue kirim ke lo. Lo jadiin super stongol disini. Ada kaleng gundu gue dari gue SD. Dan kaleng itu gak pernah dibuang. Itu gundu dagangan gue pertama. Ya sekarang dijadiin oleh bokap gue buat gajau pintu. Pintu balkon. Biar gak ngejedang. Nah dari situ belajar dagang. Gitu. Gue emang kok. Karena gue ngeliat lo. Lo beber bisnis itu udah lama sih. Lama. Jadi kayak. Enggak lo ngartis terus lo bisnis. Enggak kayaknya gue ngeliat lo kayak. Bisnis dulu. Dan kebetulan jadi public figure. Ya akhirnya jadi kayak dapet fast track aja gitu. Buat expand bisnisnya. Rejekinya disitu. Menarik tuh. Cuman lo. Karena lo jadi public figure gitu. The more you become famous. The more you become powerful. Itu bener gak sih jargonnya tuh? Sebenernya bener. Tapi powerful yang diartikannya itu juga. Sebenernya gini. Semakin lo famous. Semakin lo gede. Semakin lo di atas. Orang tuh kan semakin banyak yang nyorot lo. Kita tuh gak bisa nyenengin semua orang pak. Kita tuh gak bisa nyenengin semua orang. Jadi ada aja sesuatu yang mungkin yang kita buat di mata orang salah. Karena semakin tinggi public figure. Rata-rata orang yang untuk di notice sama public figure itu. Mereka biasa head speech. Pasti. Di komen, di apa. Supaya mereka di notice. Mereka akhirnya komennya dibales. Habis itu saya sorry dan segala macem. Jadi semakin dikenal kita. Semakin powerful kita. Tapi cobaan ke kita tuh juga semakin. Tanggung jawab. Sorry bukan cobaan. Tanggung jawab kita juga semakin gede. Semakin tinggi tiang. Wah anginnya juga semakin tinggi. Angin makanya semakin. Apa sih itu bahasa-peribahasanya gue lupa. Kita peribahasanya tuh kita harus peti padi. Semakin tua semakin merunduk gitu. Semakin down to earth. Coba pinfester tuh itu apa sih? Semakin tinggi tiang. Terpahan angin apa sih? Coba. Semakin tinggi tiang. Terpahan angin juga semakin kencang itu. Eh gak ada tuh bahasa jargon yang pas itu. Coba tulis pinfester di kolom komentar ya. Ntar pokoknya dapet hadiah dari Mas Handi. Kopi segelas. Gue main asbunnya ntar dapet hadiah dari dia. Boleh tapi mampir tempat gue. Oh bisa. Masuk juga gak lo? Ngopi di tempat gue mah gratis. Oh gitu? Kelar ngopi bayang. Gue juga tau kalau gue gitu. Tapi well anyway. Enaknya kalau. Gue balik lagi deh. Kita arahin lagi deh. Kita ke bengkel lagi deh. Karena kan gue lagi mampirnya ke bengkel nih. Nah. Enaknya bisnis bengkel tuh apa sih? Enaknya bisnis bengkel. Ya. Gue pribadi. Gue suka otomotif. Terus. Dulu. Jamannya kita main otomotif. Jamannya SMA. Kuliah. Gak rusak aja mobil. Lo nongkrong di bengkel. Lo ke ITC sih tuh. Ke Dutamas. Zaman dulu ya. Ketemu temen-temen yang gak ngapa-ngapain. Tiba-tiba ganti ini. Ganti itu. Nah sekarang gue bisa nongkrong di usaha gue sendiri. Sambil liatin mobil-mobil. Kadang ada. Kadang ada wishlist. Aduh gue pengen mobil ini. Gue salawatin. Mobil customer kan. Gue salawatin. Gue liat. Gue salawatin. Semoga gue suatu satunya mobil ini. Lo masih loh. Bukannya lo. Lo pengen lo tinggal beli. Tidak dong. Yang tetap ada priority kan. Jadi. Jadi. Ya itu jadi kesenangan batin aja buat gue. Kayak gue main ke bengkel. Lagi gak ngapa-ngapain. Lagi meeting keluar udah kelar. Apa. Sempet mampir ke bengkel. Cuma di sini aja nongkrong. Kadang gue sama stakeholder gue yang lain. Cuma ngopi-ngopi. Kita ketiwi. Terus tiba-tiba ada customer yang. Eh dimana? Di bengkel. Mobil gue udah kelar dong? Belum. Ayah gue main ke bengkelnya. Walaupun mobilnya belum kelar. Dia main ke bengkel. Dia ngeliat-liat. Tukeran parts. Tukeran ide gitu. Jadi. Gue bikin. Bengkel gue atau tempat usaha gue tuh. Tempat gue bermain pak. Jadi akhirnya gue selalu ngerasa happy. Dateng ke kantor ya. Kita sebutlah kantor. Misalnya kan ada kantornya. Gue ke kantor di bengkel. Ke kantor di kafe. Ke kantor di I.O. Gue pengen bikin semua tuh suasananya. Kayak gue pergi berangkat main. Segitu happy-nya gitu loh. Ya itu aja sih yang gue bentuk. Karena semuanya tuh berdasarkan dari hobi gue. Kan kayak gini seru gue ngeliat-liat. Gue dengerin lo ngomong aja. Gue happy loh. Maksud gue lo bekerja berdasarkan hobi lo. Terus yang tiba-tiba jadi keseharian lo. Yang tiba-tiba jadi wadang cuan lo. Betul. Ya salah satu gitu. Akhirnya kan. Sebenernya. Kalau kata. Apa. Boss Transcorp ya. Pasti. Jangan pikirin uangnya dulu. Kalau lo mikir uang-uangnya dulu. Kerjaannya gak bakal rapi. Pikirin kerjaannya. Apa yang mau lo kerjain. Jasa apa yang mau lo kasih. Profesionalitas apa yang mau lo kasih. Uangnya tuh ngikut. Gitu. Jadi kayak lo ngamar kerja. Lo gak akan mungkin nanya gaji lo berapa dulu. Kalau lo gak punya bekel apapun di dalam diri lo. Catat pin investor. Itu bener. Perkaya diri lo dulu. Semakin tinggi value lo. Iya. Yang namanya duit pasti ngikut. Ikut. Memang duit dicari. Tapi value itu penting. Jadi bukan cuma. Karena ya mohon maaf. Banyak orang bergaji besar. Gak punya value sebesar itu sebenarnya. Akhirnya mereka. Ya bisa dibilang short range lah. Sebentar bubar. Sebentar bubar. Misalnya gitu. Atau sebentar pindah. Rata-rata. Karena dia mencari gaji lagi. Gaji lagi. Gaji lagi. Nah. Kalau gue lebih kayak. Jasa yang mau gue kasih. Kerja yang mau gue kasih. Gue suka dulu sama kerjaannya. Gue profesional dulu di bidangnya. Akhirnya value ini ngikut. Gak ada yang pernah mikir. Sebulan bengkel gue. Baru buka. Udah sampe mobil pake depan pagar. Iya susah lah. Dari pagar disini. Gak ada yang tau gitu kan. Karena ya. Value nya dulu. Gitu. Cuman karena gue faktor temen aja. Tadi mobil SL di. Oh dia seru pelangga. Lo punya saling kan? Iya. Paling orang gue kan boling-baling. Mindain mobil lo. Bercanda. Oh maaf ya. Emang dia tadi mobil lo susah yang satu. Well. Ini ada satu yang pengen gue tanyain itu. Gue mem. Mungkin gak apple to apple. Cuman gue mungkin meng-compare gini ya. Kalo kita punya bisnis nih. Ini kan tadi konteksnya kita ngomongin. Enaknya apa sih kalo punya bisnis bengkel. Kalo gue compare sama salah satu bisnis. Barbershop deh. Barbershop tuh. Modalnya mungkin cuma manpower. Iya. Nah kalo di bengkel. Kayak let's ini contoh nih. Gue ke bengkel gitu. Gue lebih pede sama. Oh gue biar sini aja deh yang handle. Betul. Itu penting. Ada. Sebenernya sih bengkel itu juga. Sebenernya gini. Semua bisnis itu. Ada. Kalo di mobil. Kalo di bengkel tuh ada man behind the wheels-nya gitu. Iya. Jadi. Kalo misalnya kayak. Kayak gue. Lo motong deh. Lo cocok sama si. Si Joko gitu ya. Ini banget yang motong. Lo maunya sama Pak Joko terus gitu motongan. Sama di bengkel kita juga ada. Tapi kita ada. Setak penyetaraan. Dimana. Si monter-monter senior yang ada disini. Itu juga men-share ilmu-ilmunya. Kepada. Monter-monter yang ada di bawah. Oh itu bisa jadi part of development. Bisa. Jadi si monter ini. Kita ada. Ada. Ada percakapan khusus dengan monternya. Dimana. Nanti. Bekerjaan-pekerjaan yang sebesar ini. Dikerjakan sama orang ini. Pekerjaan sebesar ini. Dikerjakan sama monter yang ini. Nah. Itu tugas kita. Sebagai. Default bengkel. Untuk. Meyakinkan si owner. Udah tenang aja. Siapapun yang ngerjain. Mobil lo masuk sini. Si A, C, C, C sama. Jadi pokoknya lo mobil masuk sini. Keluar. Selesai. Gitu. Intinya gitu. Ya walaupun. Ya kecuali yang dua kenal-kenal banget. Ya gue menunggu dia. Dia nunggu dia. Tapi. Gimana caranya. Percakapan kita itu. Tidak menyinggung siapapun. Karena disini ilmunya. Kita bagi rata. Seperti itu. Lu sendiri gue rasa juga. Lu punya. Knowledge yang. Bagus juga ya. Soal mesin. Soal. Betul. Tapi eksekusinya tetap gue butuh dibantu. Sama montir yang memang. Udah hariannya ngerjain itu. Kasar aja. Loh. Ini aja nih mobil. Suaranya. Gila. Dengan kenceng ya. V12 nih ya. Ini G kelas. Ini G55 kan. Jadi. Makanya suaranya begitu. Nah kalau yang itu. Dia udah ganti mesin 320. Jadi. Mobilnya boleh tua. Badannya. Tapi. Mesinnya sehat. Sudah. Gitu. Karena kita disini bisa swap engine juga. Oh gitu. Misalkan kita bisa overhaul kan turun mesin. Bisa naik lagi itu bisa swap engine. Terima kasih. Eh anyway. Lu kan seneng otomotifnya. Lu pernah gak sih hadir ke acara-acara balapan gitu? Kalau balapan sih beberapa kali nonton teman-teman gue balap. Karena di antara. Bukan di Asia Afrika dong. Oh bukan. Kalau itu mah bukan. Itu mah pelaku. Mohon maaf ya. Jaman dulu. Jaman Asia Afrika tapi pernah ya? Nongkrong kesana ya? Bukan nongkrong lagi. Oh ikut. Ikut. Di tilang jaman dulu mah iya. Disitu cikal bakalnya. Anak-anak sekarang emang tau Asia Afrika. Enggak. Menarik. Tapi gak bagus yang ditiru. Disentul kalau mau. Disentul. Oke. Yang menarik gue kemarin beberapa. Sebulan lalu apa dua bulan lalu gitu. Gue sempet mampir ke daerah namanya Mecarta. Hmm. Disitu ada balap rally. Drifting. Drift. Yes. Lu tau kan. Lu pernah gak sih? Mereka pasti gue yakin mereka disana punya komunitas. Pasti. Lu pernah gak sih? Atau lu kepikiran gak sih? Untuk terjun ke arah sana support salah satu komunitas. Bikin bahkan bikin tim balap. Oh kalau bikin tim balap sih gak tau ya. Tapi kalau terjun ke komunitas. Kayak contohnya hari ini setelah ini tuh kita bakal ada pengajian yang dibikin sama satu komunitas. Pengajian rutin. Gue support. Dari bengkel kita kasih voucher. Buat nanti kan ada komunitas bengkel lain yang dateng. Terus dari work of naik kelas kita support F&B nya. Kayak gitu. Nah. Tujuan gue sebenarnya untuk relasi lagi aja. Jadi sebenarnya yang kayak drifting kayak Ucok. Itu kan temen main. Emang temen dari dulu gitu. Terus. Si Akbar Rais ya. Terus ada beberapa temen kayak kemarin. Si sekarang ada drifter. Lady drifter kan. Kayak famels. Kemarin abis main ke bengkel. Kayak gitu gitu. Jadi. Ya sebenarnya pertemanannya udah dijalin. Cuma aspek bisnisnya gak muluk-muluk. Tiap komunitas tuh jadi bisnis. Enggak juga sih. Jadi ada yang memang main aja. Speaking of tadi siapa? Akbar Rais ya. Akbar Rais. Kayak namanya familiar ya. Gue sempet-sempet denger deh tuh. Ya Akbar Rais tuh salah satu drifter terbaik kita lah. Apa drifter atau dia ikut selalu. Gue lupa deh. Pokoknya namanya tuh santer kedengeran sama gue. Akbar Rais. Oh iya iya iya. Ya maksudnya dia kita di luar temen main juga. Tapi yang jarang banget ketemu. Well. Gue masih penasaran ya. Bucket list deh. Gue udah pengen nanyain bucket list loh. Lo tadi sempet ngomong kalau misalkan ada mobil gue usah lawatin gitu. Bucket list lo sampe saat ini yang belum ngesampe ngomong. Mobil? Anything. Mobil dulu deh mobil. Kalau mobil gue pengen 911. Porsche. Atau enggak. Ambisius sekali ya sih. 911 Porsche atau enggak ya Lamborghini sih sebenernya. Tapi gue pengen berada bucket listnya bukan mobil ya sebenernya. Gue pengen berada di situasi di saat gue membeli mobil itu. Gue tanpa harus berkorban banyak. Dalam artian berkorbannya tuh tanpa harus mati-matian siapin duit. Beli. Abis itu enggak ngapa-ngapain. Karena kan banyak yang pengen banget mau beli tuh. Beli udah. Abis itu enggak. Oh ntar gampang lah udah mikirin. Tabungannya gampang gitu. Gue pengen. Ya kalau sekarang mau beli ya beli. Jadi ya kasarnya ya bukan yang gimana. Tapi kan banyak kewajiban di belakang sini yang harus. Prioritasnya. Prioritasnya gitu. Jadi gue pengen. Anak udah berapa Pak? Satu. Satu. Lu udah. Lu udah jujuh tiga ya. Iya. Godong. Mau satu Pak. Jadi gimana pengennya tuh di saat prioritas sudah terpenuhi. Ada lebihan untuk membeli. Hobi. Itu. Bakatnya lebih ke arah situ sih. Bakat listnya. Tapi kalau unit yang gue pengen itu sih. Pengen Aventador. 911 ya. 911 atau Aventador. Aventador. Kamu ada yang baru. Enggak enggak enggak. Kalau yang baru-baru mahal banget. Iya. Pengen sih. Tapi lebih ke 911 sih kok gue. Kalau dari sisi bisnis. 911 lah. Orang bilang ada 911. Ada 911. 911 tuh ada lagunya tuh. Eh jangan nyanyi. Ntar lagi lara. Ken gue nyanyiin dikit tau. Enggak apa-apa. Asal enggak satu bar ya. Kalau bisnis. Bakat list lo yang pengen. Bakat list bisnis yang gue pengen tuh. Bisnis yang autopilot. Apapun. Jadi bisnis yang autopilot. Yang enggak perlu di jenguk setiap saat. Mereka udah menghasilkan aja. Gitu. Dan ini saat ini yang lagi gue jalanin adalah. Route to autopilot gitu. Gue pengen bisnis yang gue. Kayak event organizer. Kayak restoran. Kan udah enggak perlu gue cenguk setiap hari. Mereka udah bisa berjalan dengan sendirinya. Atau autopilot bisnis. Mudah-mudahan. Oke. Sebelum gue tutup. Ini last word buat investor di luar sana. Yang dia punya ilmu. Cuman dia belum berani untuk kick off. Punya ilmu. Tapi belum berani untuk kick off bisnis. Jadi kalau berbisnis itu ada dua tipe. Yang satu punya modal. Tapi enggak punya ilmu. Enggak punya idea bisnis. Yang satu itu punya idea bisnis. Punya ilmunya. Tapi enggak punya modal. So. Jadi buat teman-teman yang punya modal. Tapi enggak punya ilmu. Coba join cari partner bisnis yang punya ilmu. Kebalikan. Kalau punya teman-teman yang punya ilmu. Enggak punya modal. Coba cari investor atau partner bisnis. Jadi. Akhirnya bisa club. Karena dua itu benar-benar harus di jalan. Karena mau punya ilmu doang. Enggak punya modal. Enggak bisa. Punya modal doang. Enggak punya ilmu. Enggak bisa juga. Terima kasih. Terima kasih. Kan di gak beranamah. Carling Gapurna. Kita udah boleh main-main ke Eurostars Pink Garage. Thank you. Abis ini kita mau coba ke bawah. Lihat-lihat ke bawah. Jadi buat investor. Jangan lupa saksikan. Gue baru pasang car lift juga. Supaya mobil-mobil biasanya mucat. Oh ya. Bisa ke atas. Ngerjain bisa dari koron. Well luar biasa temen kita yang satu ini. Miliki sebuah bisnis. Berawal dari angan-angan. Dan aktifnya di komunitas. Yang akhirnya bisa menjadi. Suha. Kalau gitu. Kita tutup aja. Diskusi santai kita hari ini. Thank you. Sampai jumpa di minggu depan. Dengan konten yang gak kalah menarik. Yang pasti masih sama gue Inga. Dan. Mas Soni. Yang mudah-mudahan. Waktunya bisa. Barang lagi. Untuk take offline sama kita. Kalau gitu. Kita undur diri. Gue Inga Putra. Saya Hadiga Bratama. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa komen. Like dan subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax